Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah Senyumnya mana? Gitu dong, kan kemarin baru hari Kartini ya Perempuan-perempuan Indonesia itu memang hebat, luar biasa Tepuk tangan buat anda semuanya Kita buktikan ya, perempuan Indonesia itu memang selalu semangat jam berapapun Siap tampil cantik Mempesona Walaupun belum mandi Tau aja katanya Oke, pertama nih Majis Salim Nurul Iman Majalengka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Majis Salim Al-Barokah Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada juga Majis Salim Baitur Rahman Lampung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan juga bapak-bapaknya silahkan ucapkan salam pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tuh membuktikan kan ibu-ibu lebih banyak Tapi bapak-bapak lebih sedikit Tapi bapak-bapak lebih tidak kompak Hebat bapak Tapi semangatnya gak kalah As, 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 as Bapak lucu banget Tepuk tangan dong Memancing ikan Eh dapat lima Ikan tertangkap Memakai jala Terima kasih ibu Jadi madrasah pertama Semoga Allah memberikan pahala Boleh tepuk tangan lagi Al-Umu Madrasatul Ula Ibu adalah madrasah pertama Dan juga utama Itu tema kita hari ini Jadi kemarin 21 April hari Kartini Tapi sebetulnya yang wanita paling hebat sesungguhnya adalah Wanita yang berhasil mendampingi anak-anaknya Menjadi anak yang soleh dan soleha Amin Dan juga menjadi istri yang soleh bagi suaminya juga Amin Jadi buat istri saya yang tercinta adalah Sabrina Indah Putri yang sedang hamil besar I love you sayang Hebat kamu ya Eh Buat mama saya di Bandung Buat mama mertua saya juga Terima kasih menjadi perempuan hebat Dan juga Ustaz mau ucapin buat istri tercinta Wah kalau Ustaz sama istrinya luar biasa Oke kita mulai saja Ustaz Ibu madrasah pertama dan utama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Amin Amin Alhamdulillah Ya Memang kita harus sadari dan kita juga harus pahami Bahwasanya orang tua kita khususnya ibu itu adalah pendidik utama Ya Apapun kekurangan orang tua kita khususnya ibu itu harus kita eliminir Kalau saya begitu eliminir dihilangkan aja Yang jelas banyak sekali Banyak sekali jasa beliau kepada kita Ya Sampai cerita hamilnya beliau pun tertulis di dalam Al-Quran Menyusuinya kita pun ditulis oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran Ya Nah itu salah satu hal yang tidak boleh kita lupakan dan harus kita ingat dan senantiasa kita selalu mencoba untuk menghormat kepada beliau Karena beliau hamil Hamilnya beliau untuk kita itu adalah tanggung jawab yang amat sangat besar Jadi Allah sudah menceritakan kepada kita orang Islam Itu kita dilahirkan di dunia ini atas karunia Allah sebenarnya Jadi diizinkan melalui kedua orang tua kita khususnya itu adalah ibu kita Kalau ada seorang anak yang berani dengan ibunya itu betul-betul kebangetan Salah satu hal yang harus kita ketahui Memang ada sih seorang anak itu kelihatannya baik sama ibunya Tetapi dia menyimpan kejengkelan Ada seperti itu baiknya karena takut ada rasa takut karena ada beberapa tidak banyak yang memang dia baik sama ibunya tetapi menyimpan kejengkelan tidak banyak Tapi ada beberapa yang pernah kita kita alami ya Kita tangani juga kita dengarkan masalahnya Beliau membantu orang tuanya Menolong orang tuanya Tetapi dari sisi yang lain beliau juga jengkel sama orang tuanya Nah ini juga tidak boleh Membantunya sudah bagus di hadapan Allah Ta'ala Tapi jangan dikacaukan dengan emosi pada waktu orang tersebut marah kepada orang tuanya Enggak Nah marah inilah nafsu yang harus kita hentikan kalau bisa ya Sebenarnya nafsu enggak bisa kita hentikan sih Tapi harus kita belajar untuk menghentikan Nah disinilah sebenarnya ibu itu menjadi pendidik bagi kita Ya yang memberikan ilmu kepada anak-anaknya Makanya kalau ibu itu mohon-mohon maaf ini bagi kita Saya tidak bilang ini untuk ibu kita ini untuk kita Kalau kita sendiri sebagai orang tua itu cerawat ya anak kita nanti akan ngikutin Jadi anaknya itu melihat orang tuanya cerawat itu dia akan ngikutin Nah pada waktu anak ngikutin besok semakin dia pandai Biasanya ada sesuatu yang menjadikan berontakan kepada kita sebagai orang tuanya Nah setelah itulah baru kita sadar bahwa anak kita berani dengan orang tua Padahal kita sendiri enggak sadar bahwa kita sendiri mendidik anak kita Itu sebenarnya masih kurang di hadapan Allah Ta'ala Dan bagaimanapun kita berbuat baik kepada orang tua Tidak bisa menggantikan sakitnya beliau hamil dan setetes pun Air susunya diberikan kepada kita Betapa mulianya seorang ibu ya sudah ya Oke nanti kita akan lanjutkan lagi membicarakan tentang hal ini bersama dengan Ustaz Zaki Mirza juga Jangan kemana-mana tetap di Siraman Kolbu Sejukan hati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih